Intro Balik lagi nih guys sama Geraim Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang Kominfo Kalau kita bahas Kominfo, pasti langsung kepikiran Apalagi nih yang bakal diblokir sama Kominfo Dan pikiran kita gak salah kok Karena kali ini Kominfo baru saja mengasihi info Mengenai kriteria game-game yang bakalan mereka blokir Apa aja tuh kak kriterianya? Nah inilah 10 kriteria yang bikin game bakalan diblokir oleh Kominfo Yang ke 10 Menunjukin rokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang Menurut peraturan menteri nomor 2 tahun 2024 Dijelasin kalau gak boleh ada unsur rokok, alkohol, obat-obatan terlarang Atau Z-Agnitif lainnya di dalam video game Sedangkan untuk kategori umur tentang hal-hal di bawah 18 tahun Tertera di pasal 9, 10, 11, dan juga 12 Nah terus buat yang di kategori umur 18 plus gimana kak? Nah jadi buat game yang di kategori umur 18 tahun plus plus diperbolehkan nih guys Berdasarkan pasal 13 dalam peraturan menteri nomor 2 tahun 2024 Nomor 9 Menunjukkan kekerasan Pada peraturan menteri nomor 2 tahun 2024 Dalam kategori rating umur video game di bawah 13 tahun secara jelas Dikasih tahu kalau gak boleh ada tampilan adegan kekerasan Hal ini tertera di pasal 9 dan 10 berdasarkan pasal 11 ayat 2 dan pasal 12 ayat 2 Sementara buat kategori di atas umur 13 tahun dan 15 tahun masih boleh menunjukkan adegan kekerasan di video game Ada beberapa batasan pada tokoh animasi yang dapat menyerupai manusia Tetapi tidak melakukan kekerasan yang bertubi-tubi Disertai rasa benci, amarah, dan atau penggunaan senjata yang tidak menyerupai senjata realistis Sementara buat yang kategori umur 18 tahun masih diizinkan sesuai dengan pasal 13 dalam peraturan menteri nomor 2 tahun 2024 Nomor 8 Menunjukkan adegan berdarah dan sejenisnya atau gore Peraturan ini dijelaskan di dalam peraturan menteri nomor 2 tahun 2024 pasal 9 dan 10 Dimana game yang berkategori di bawah umur 13 tahun dilaram Buat ngasih lihat adanya adegan darah, mutilasi, maupun kanibalisme Tapi, buat yang kategori di atas umur 13 dan 15 tahun Dikasih pengecualian buat nunjukin adegan unsur darah Tapi lagi, buat yang kanibalisme dan mutilasi, gak boleh ya Peraturan ini dijelaskan pada pasal 11 ayat 2 dan pasal 12 ayat 2 Dan untuk kategori 18 plus masih tetap diperbolehkan oleh aturan dari Menkom Info Hal ini dijelaskan pada pasal 13 dan peraturan dalam menteri nomor 2 tahun 2024 Nomor 7 Bahasa kasar di game Buat kategori umur di bawah 13 tahun Dijelaskan kalau dalam video game gak boleh adanya penggunaan bahasa kasar, umpatan, dan humor dewasa Peraturan ini ada di peraturan Menteri nomor 2 tahun 2024 pasal 9 dan 10 Sementara berkategori umur di atas 13 dan 15 tahun Harus ada fasilitas atau fitur pada sensor bahasa kasar, umpatan, dan istilah seksual di percakapan ataupun teks dialog Peraturan ini dijelaskan pada pasal 11 ayat 2 dan pasal 12 ayat 2 Untuk kategori 18 tahun ke atas, gak ada tuh penjelasan tentang aturan bahasa kasar dalam video game di pasal 13 Yang berarti unsur bahasa kasar masih diizinkan Nomor 6 Bagian sisi tip tubuh karakter manusia di game Di peraturan Menteri nomor 2 tahun 2024 pasal 9, 10, 11, dan juga 12 Oh, ada 13 Dijelaskan kalau hal menunjukkan bagian sisi tip tubuh pada topo yang menyerupai manusia Seperti alat vital, payudara, dan boko Semua kategori umur dikasih penjelasan mengenai aturan ini Buat yang kategori di bawah umur 13 tahun sama sekali gak boleh Dijelaskan di pasal 9 dan 10 Sementara buat umur di atas 13 tahun gak diperbolehkan juga ya Aturan ini ada di pasal 11 ayat 1 dan 12 ayat 1 Nah, kalau buat kategori 18 tahun ke atas, gimana? Sama, gak boleh Dan aturan ini terterot pada pasal 13-nya Nomor 5 Pornografi Di peraturan Menteri nomor 2 tahun 2024 pasal 14 Ditegaskan kalau konten berbau pornografi gak boleh untuk semua kategori umur Aturan ini Nomor 4 Judi Sama kayak pornografi, unsur simulasi atau kegiatan judi Juga masuk ke dalam kategori game yang tidak dapat diklasifikasi Hal ini tertera pada peraturan Menteri nomor 2 tahun 2024 pasal 14 Nah, jadi yang dimaksud dalam peraturan ini mungkin peraturan permainan yang didasarkan pada peruntungan belaka Atau segala pertaruhan yang dapat menggunakan alat bayar yang sah Alat yang dimaksud ini adalah mata uang asing, uang elektronik, atau komoditi tidak berwujud berupa aset digital yang dapat diperdagangkan Dan ditukar jadi alat pembayaran yang sah dan menyediakan, mendukung, atau memfasilitasi adanya fitur pencarian atau cash up Nomor 3 Menimbulkan perasaan ngeri atau takut yang amat sangat Video game yang punya unsur horror gak boleh buat kategori rating umur di bawah 18 tahun Peraturan ini tertera di peraturan Menteri nomor 2 tahun 2024 pasal 9, 10, 11, dan juga 12 Sementara, buat kategori 18 tahun ke atas masih diperbolehkan berdasarkan pasal 13nya Nomor 2, Fitur Chat Fitur Chat dalam video game gak dibolehin buat kategori umur di bawah 13 tahun Hal ini ada di peraturan Menteri nomor 2 tahun 2024 pasal 9, dan 10 Sementara, buat yang kategori tahun 13 tahun ke atas diperbolehkan Selama, ada fitur penapisan bahasa kasa, umpatan, dan istilah seksual yang udah dijelaskan di dalam pasal 11 ayat 2 dan 12 ayat 2 Tapi, buat kalian yang kategori umur 18 tahun ke atas masih dikasih kepengecualian berdasarkan pasal 13 dalam peraturan Menteri nomor 2 tahun 2024 Nomor 1, Melanggar Peraturan Undang-Undang Dan yang terakhir ini adalah ultimatumnya Kominfo Berdasarkan peraturan pemerintah, adanya konten video game yang memiliki unsur-unsur melanggar peraturan undang-undang Sesuai yang udah dijelaskan dalam Peraturan Menteri nomor 2 tahun 2024 pasal 14 mengenai game yang tidak bisa diklasifikasikan Itu dia 10 hal yang bikin Kominfo bakalan blokir game Menurut kalian gimana nih guys? Apakah peraturan ini penting dan tidak berlebihan? Coba deh kalian komen di bawah Seperti biasa, kalau kalian suka konten kita, jangan lupa di subscribe dan like Plus, nyalakan lonceng notifikasinya Dan buat kalian yang penasaran game Daim ada di platform sosial media apa aja, langsung cek deskripsi ya Sub indo by broth3rmax